Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Kairos Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama Sebagai insan yang diciptakan oleh Tuhan Sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini Marilah kita mengawalnya dengan mendengarkan firma Tuhan Firma Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Roma Pasal yang pertama ayatnya yang ke-20 Demikian perbacaan firma Tuhan Sebab apa yang tidak nampak daripadanya Yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya Dapat nampak kepada pikiran dari kalian yang sejak umumnya diciptakan Sehingga mereka tidak dapat berdari Demikian membaca firma Tuhan Saudara sahabat Kairos yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kita mengetahui bahwa seluruh yang ada yang dapat kita lihat ini disebut sebagai pasca kondisi Lanuk bumi adalah pasca kondisi yang diciptakan oleh Allah Kita mengetahui bahwasannya memang banyak teori-teori yang dapat kita penajari Tentang seluruh beli sebab akibat yang mana dapat kita ukurkan dalam merana ilmu sains Bahwa seluruhnya ketika kita melihat tentang oransi ini Keputaran jagad raya ini seluruhnya memang benar-benar diperhitungkan Ada hukum Allah yang kita melakui itu Tetapi apakah kita memikirkan bahwasannya seluruh yang ada itu adalah bagian dari wahid umum Dan apakah kita kemudian berpikir bahwasannya Jika Tuhan telah melihat bagi itu semuanya Ada patasan ini, ada patasan itu Dia datang pada waktu ini Dan kemudian ia, kemudian Akan berhenti pada waktu ini Apakah kita memikirkan bahwasannya ini Adalah bagian cara kita untuk memikirkan hal yang lebih tinggi Tuhan itu adalah Allah yang iman Dia bisa hadir dimanapun meskipun dia tidak harus hadir dimanapun Artinya ketika Allah itu maha hadir Ia menyatakan kuasanya Ketika Allah hadir bertemu dengan Musa Semua belukar yang tidak kudus itu menjadi tempat yang kudus Itu adalah bagian dari kemahakadiran Tuhan Tetapi hal yang perlu kita pikirkan dari nats ini adalah Apakah perkembangan manusia di belakangan ini Ilmu pengetahuan yang semakin meningkat Membawa manusia itu benar-benar mencintai imat Tuhan Dan benar-benar umpun manusia itu takut akan tidak Tetapi realita yang kita perhatikan dari nats ini Muka Allah nyata dari surga atau segala kefasikan Dan keraliman manusia yang menindas kebenaran dengan keraliman Apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka Sebab Allah telah menyatakan kepada mereka Ini adalah wahi umum Sebab apa yang tidak nampak dari badannya Yaitu kebutannya yang kekal dan keilahiannya Dapat nampak kepada pikiran dari karya yang sejak dunia diciptakan Sehingga mereka tidak dapat berdarip Ketika bencana alam terjadi Adakah manusia yang dapat berdarip Ketika tsunami terjadi di Aceh Adakah orang yang bisa berdarip Jika kita berkata ini semua berada dalam Kehendak Tuhan, otoritas Allah Tuhan bisa mengintervensi mereka Tuhan bisa menjadikan mereka sebagai pertanda Bahwa Tuhan muka Tetapi kita tidak bisa berkata secara ekspresif Tuhan muka lewat ini Tetapi Tuhan berkata mempergunakan itu Jika Tuhan telah badan muka dia Maka dia dapat melakukannya Ini harus menjadi bagian perlindungan kita Bahwasannya meskipun Tuhan nampaknya tidak langsung menghukum umat manusia Tetapi apakah kita mengerti Bahwasannya dosa manusia jangan sampai tiba pada puncaknya Jangan sampai tiba pada penggenapannya Kita harus berbenar dari sekarang Setelah lagi Tuhan masih memberikan waktu kepada kita Kita harus benar-benar memperbaiki diri Sebab apa yang Tuhan ciptakan ini Sudah cukup membuktikan Bahwa Tuhan itu memiliki kekuasaan Otoritas untuk menghakimi seluruh umat manusia Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasih Tetapi Tuhan menginginkan pertempatan itu Kembali kepadanya Jalan satu-satunya adalah Kristus Banyak orang menangis Tetapi itu bukan pertempatan Judas menangis Simon Petrus menangis Tetapi lihat perbandingannya Judas menangis Tetapi tidak kembali kepada Yesus Sedangkan Simon Petrus menangis Dia kembali kepada Yesus Itu tidak pertempatan sejati Bukan berarti Jika saudara sudah menangis Saudara sudah pertempatan Kembalilah kepada Kristus Dan hiduplah Di dalam kemampuan hati Kiranya Tuhan Memulangkilah Menyertai saudara Dalam perubahan hati Yang sungguh-sungguh Tuhan inginkan Nyatakanlah diri Tuhan Yesus memperkati Amin Sampai Terima kasih telah menangis Terima kasih telah menangis Terima kasih telah menangis Terima kasih telah menangis